Halo UX dan UI Enthusiast, di pembahasan Sketch kali ini kita akan membahas tentang Grid, Layout, dan Ruler. Grid, Layout, dan Ruler sangat dibutuhkan oleh para desainer dalam desain produk digital seperti web dan aplikasi. Pertama-tama kita coba buat hardboardnya terlebih dahulu dengan media iPhone 8. Kemudian kita bisa klik View, kemudian Canvas. Di situ kita bisa memunculkan Grid-nya dengan Show Grid, maka munculnya akan seperti ini. Jika kita klik View lagi, kemudian kita pilih Grid Setting, maka Grid-nya bisa kita atas sesuka hati kita. Misalnya di sini kita kecilkan menjadi 8 piksel. Warnanya pun bisa kita ganti-ganti. Yang kedua adalah Layout. Kita bisa pilih View, kemudian Show Layout, maka tampilannya akan seperti ini. Kita juga bisa mengatur ukuran-ukuran dari Layout kita. Contohnya di sini, kita akan coba atur kolomnya. Kita kecilkan lebarnya. Jika sudah kita bisa klik Center, supaya Layout kita berada di tengah. Kolomnya kita kurangi menjadi 4. Dan Gutter-nya kita perkecil. Untuk lebar Gutter dan lebar kolom, keduanya saling berhubungan. Maka jika kita ganti yang satu, maka yang lainnya pun akan berubah. Untuk Visual-nya kita bisa dengan Fill atau Stroke. Dan warna yang kembali kita bisa ganti-ganti lagi. Kemudian kita bisa buat Layout yang sudah kita punya ini menjadi default dari Layout untuk Artboard-Artboard kita berikutnya. Kita berikan centang pada Make Default Setting ini. Kemudian jika kita buat Artboard baru. Dan kita berikan Layout lagi. Maka langsung mengikuti dari Layout yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah Ruler. Ruler adalah penggaris yang ada di atas seperti ini. Kita bisa klik, maka akan muncul garis merah seperti ini sebagai penanda kita untuk desain yang kita buat. Untuk menyalakan atau mematikannya kita bisa View, kemudian Canvas, kemudian kita Show Ruler. Kira-kira seperti itu pembahasan mengenai Grid, Layout, dan Ruler. Semoga membantu. Terima kasih.